Halo teman-teman semuanya, welcome back to Dunia Hara Hari ini kita mau main game Sakura ya Baby Celin, Baby Hara, hari ini mau main apa? Mau main masak-masak atau main boneka-boneka? Eh, Baby Celin mau main macak-macak? Kalau Hala, elah mau main boneka kakak Mio? Eh, kalian yang satu mau main boneka, yang satu mau main masak-masak Terus main apa ya enaknya? Atau kita main boneka dulu, setelah itu kita masak-masak? Gimana, gimana? Mio! Hah, Kak Yuta? Sepertinya ada suara Kak Yuta Mio cepat buruan kesini Mio! Iya, iya kak, iya Mio datang Kakak, kenapa sih Kak Tria-Tria? Mio lihat itu Hah, apa ini kak? Ada bola besar Iya, tiba-tiba ada bola besar disini Tapi sepertinya aku pernah lihat Mio bola besar ini Oh, sepertinya tidak asing Oh iya, aku tahu Ini bukannya pokeball Mio Ini salah satu dari pokeball Wah, iya iya kak Mio tahu Mio pernah melihatnya di TV kak Iya, tapi kenapa bisa ada disini ya? Wah, tiba-tiba ada di loteng rumah kita Mio Mungkin ada pokemon yang bakal datang kesini kak Oh, ada pokemon Iya, ini ada isinya nggak ya? Sepertinya nggak ada isinya deh Mio Kosong Mio Kalau gitu kita bawa aja deh Mio Iya kak Baiklah kalau gitu aku bawa dulu Terus gimana kalau kita cari? Cari si catbular aja Mio Kita tanyain sama dia Itu ini bagus Ayo kita pergi kak Iya, ayo kita pergi Wah, pokeballnya aku kecil kan Dan aku masukkan ke dalam kantong ini Di mana ya catbular? Mio, kamu coba sambil telepon catbular Mio Di mana dia? Oke, sekarang kita sambil bawa mobil Siapa yang mau ikut? Aku ikut, aku ikut Eh, Celin camala juga ikut kakak otah Baiklah, ayo Kalau gitu semuanya ikut Oh iya, harah Celin Kita nggak jadi main dong Kita nggak jadi main masak-masak Dan juga main boneka Eh, kita main pokeball aja Iya, kita main pokeball aja Kakak tunggu kak Kenapa Mio? Si Celin kak belum naik Ya ampun, sorry-sorry Tadi kamu kan naik Celin Eh, nggak apa-apa Celin kuat kok Oh, dari mobil kita berwarna pink Sampai jadi warna merah Tapi tidak ketemu catbular Dia tidak bisa dihubungi kak Oh Mio, lihat Ada sesuatu di depan Ada raksasa, ada raksasa Eh, kakak otah Ada naga, naga Oh iya, itu seperti naga Eh, ekolnya ada api Oh, bukan hanya ekornya aja yang ada api Tapi lihat itu Mulutnya Dia menyemburkan api kak Waduh, waduh Eh, panas, panas Wah, nggak apa nih Mio Dia, dia membakar Yakuja Imawari ya Wah, wah, wah Yakuja Imawari bisa gosong kalau gitu Eh, ini Dagangnya dari mana? Eh, sepertinya itu adalah salah satu pokemon Mio Wah, iya kak Itu salah satu pokemon Eh, tunggu dulu Aku sepertinya tahu pokemon apa ini Aku agak lupa-lupa ingat Aku tahu pokemon yang berbentuk naga seperti ini Eh, kakak otah Itu udah gocong-gocong Wah, Celin Hati-hati Jangan terlalu dekat Ngapain kamu kesana? Sini-sini Takutnya malah kena pijak Eh, dia tak lihat Celin kok Kakak otah Kukunya tajam ya Tajam Iya, makanya jangan dekat-dekat Nanti takutnya kamu malah kesembur sama apinya Tapi, itu becal loh Becal kali Iya kan? Sepertinya itu lebih besar daripada kamu Kalau jadi besar tuh Waduh, gawat nih Mio Oh iya, aku ingat Ini namanya adalah Charizard Dia adalah naga yang kuat Bahkan dia bisa melelehkan es Oh iya kak Pokeballnya kak Oh iya Aku kan ada bawa pokeball kan Nah, kuletakkan disini Ayo, masuk ke dalam pokeballnya Charizard Masuk ke dalam pokeball ini Waduh, Mio Sepertinya tidak berhasil Mio Dia tidak bisa masuk ke dalam pokeball ini Mio Jangan-jangan Ini bukan pokeball dia kak Oh, bukan pokeball dia Iya kak Kalau gitu kita harus cari yang aslinya nih Mio Yang aslinya bentuknya seperti apa Kalau gitu Ayo kita cari aja deh Mio Cepat tau kalau kita menemukan pokeball yang asli Nanti Charizard ini bisa masuk ke dalam pokeballnya Itu ide yang bagus kak Soalnya tidak mungkin kita melawan dia kan kak Iya Kita tidak bisa lawan dia Mio Jadinya kita harus membantu Yakuza Himawari Supaya nanti tempat dia tidak gosong Dimana ya kita bisa menemukannya Kalau nanti kalian lihat bilang ya Apa mungkin ada di Yumat Jangan-jangan di Yumat ada jual pokeball Mio Hah, kakak Pokeball mana mungkin dijual disini Ya juga ya Pokeball itu kan besar Ini tidak kelihatan sama sekali Waduh Sepertinya kita tidak bakal menemukannya Mio Soalnya tadi itu kan kita tidak sengaja kan Tiba-tiba ada di loteng rumah Tapi kita coba mutar-mutar deh Siapa tau ketemu Disini ada gak ya Tadi kita kan belum lewat sini kan Sebelah sini, sebelah sini Kak, 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 kak Berhenti kak, berhenti Hah, kenapa Mio Ada kak itu di belakang kak Tadi kita ada lewat sini Mio Aku gak nampak Aku lupa, aku pikir kita tidak ada lewat sini Oh iya Mio Ada, ada Ada yang berwarna buh-abu Wah, ketemu kak Berarti ini dia pokeballnya Syukurlah akhirnya ketemu juga Kak, kak, ayo kita bawa kak Oke, oke Aku akan memasukkannya ke dalam kantong Lalu kita akan membuat carijat itu Masuk ke dalam pokeball ini Dan semuanya beres Kita perlu panggil pemadam kebakaran gak kak? Oh iya Mio Kamu perlu telepon pemadam kebakaran juga nih Dan sekarang Ayo kita berangkat Kita berangkat Eh, salah-salah Ya ampun, kenapa aku malah keluar Ayo kita berangkat Carijat Kamu lihat saja Kamu pasti masuk ke dalam pokeball ini Mana dia? Tidak kelihatan Lagi kak, maju lagi Itu dia Oh iya Mio Kalau aku bisa masukkan carijat ini ke dalam pokeball Berarti aku akan jadi pemilik pokeball ini ya Mio Iya kak, pokemon ini akan jadi mirip kakak Yeay Aku akan memiliki kamu carijat Kalau gitu kamu harus masuk ke dalam pokeball ini Jadinya aku akan punya satu pokemon Wah Mio juga pengen punya pokemon kak Ayo carijat Masuk ke dalam pokemon ini Kakak Sepertinya dia tidak dengar deh kak Oh, apa pokeballnya ini? Tidak benar Mio Jangan-jangan salah lagi Iya kak, sepertinya itu bukan deh kak Waduh, waduh Gawat ini Padahal kita sudah ketemu dua kan Oh berarti di kota Sakura ada beberapa pokeball Ayo deh kalau gitu Kita cari sampai kita menemukannya Pokoknya aku pengen sekali punya pokemon Pokemon, tunggu aku disana ya Pokoknya kak Mos jadi milikku Kalau gitu, dia pengen Pikachu kak Oh iya, Pikachu itu kan lucu sekali kan Wah, Pikachu itu imut Eh, Jelin juga mau pokemon, pokemon Aku juga mau jadi pokemon Kalau kamu mau atom, kamu pokemonnya Ayo-ayo liat baik-baik Kiri, kanan, kiri, kanan Ada kak, ada Oh iya Mio Ada, aku juga ada nampak Itu dia, pokeballnya berwarna putih Yeay, kita ketemu yang warna putih nih Aku yakin Kali ini pasti pokeball yang benar Mio Iya kak, ayo kita ambil kak Yeay, sebentar lagi Dia akan menjadi milikku Jangan-jangan ini pokeballnya punya Om Susi itu ya kak Oh, maksudmu Pak Ipe ya Mio? Iya kak, Pak Ipe Tapi sepertinya ditaruh di luar Berarti bukan punya dia Kalau ditaruh di dalam rumah Baru punya dia Mio Hah, kakak kenapa belok kiri? Bukannya belok kanan kak Aku mau coba lihat-lihat Mio Di taman tempat biasa kita main Ada gak Mio? Aku tadi kiranya ada Ternyata gak ada ya Oh, ada Mio Wah, ada Tuh kan, betul kan Tadi aku sudah pikir Jangan-jangan ada di sini Ternyata benar Wah, ini yang berwarna biru Yang ini keren ya Mio Kakak, ayo kita sekalian ambil Ya, aku sudah masukkan ke dalam kantong ini Dan sekarang kantong ini jadi besar Mio Ada dua isinya Baiklah, kita sambil tes dua-duanya Semoga dari dua ini Ada satu yang cocok kan Mio? Iya kak, semoga ada satu yang cocok Dan mudah-mudahan ketemu Pikachu ya kak Ah, kamu ini maunya Mio Oh, lihat itu Dia masih ada di sana Untunglah Tapi kak, sepertinya apinya makin besar Oh, kan dapat jadi hitam semua Waduh, gosong semua Mio Ya ampun Iya kak, jadinya gosong semua Yakuja Himawari sekarang berubah menjadi arang Mio Wah, gawat ini Apa masih bisa diselamatkan? Kasian sekali kantor Yakuza-nya Sampai belakang semuanya berapi Pantesan Carijat bisa melelehkan gunung es Apinya banyak sekali Mio Tidak ada habis-habis Iya kak, sepertinya tidak ada habis-habis apinya Lihat itu, ekornya aja api terus tuh Mio Waduh, kakak cepat buruan kak Iya, iya, iya Aku letakkan pokeballnya Masuk ke dalam pokeball ini Ayo carijat Masuk ke dalam pokeball biru ini Soalnya aku suka sama pokeball birunya Sepertinya salah deh kak Oh, masih salah juga Tidak apa-apa Aku masih punya satu lagi Kamu pasti masuk ke dalam sini nih Ayo masuk ke dalam pokeball putih ini Ayo carijat Masuk carijat Waduh Mio Sepertinya masih belum benar deh Mio Wah, iya kak Tapi pokeball 2 tadi kemana ya Jangan-jangan diambil sama carijat kak Waduh, kalau gitu Ayo kita cari yang lain aja deh Mio Iya kak Oh carijat, kamu tunggu disini ya Jangan kemana-mana Takutnya kalau kemana-mana Malah kota Sakura Semuanya jadi lautan api Mio, kita lapor sama polisio aja deh Iya kak Kita harus bilang sama polisi Polisio Gawat sekali Ada pokemon datang ke kota Sakura Carijat Dia sudah menghanguskan kantor Yakuza Himawari Hah, pokemon Iya Yang bisa masuk ke dalam pokeball itu loh Yang bulat-bulat Hah, Yuta Sepertinya aku ada melihat pokeball deh Hah, di mana, di mana polisio Di dalam kantor polisi Tiba-tiba ada sesuatu yang berbentuk bola Mungkin itu yang dinamakan pokeball Masa iya, masa iya Aku mau coba lihat Mana-mana, nggak ada nampak Di belakang Hah, iya ada Yang ini berwarna kuning dan hitam Mio Wah, iya kak Wah, ketemu juga Kita menemukan salah satu pokeballnya Mio Ayo diambil Iya, kita ambil Polisio Ayo, polisio juga ikutan lihat Soalnya naganya besar sekali loh Waduh, waduh Cuman Yakuza Himawari kan Yang dia bakar Iya Ayo kita lihat sama-sama deh Jangan sampai dia malah jalan-jalan di kota ini Semoga pokeballnya polisio benar Iya kak Ayo, buruan Ayo Oh, tunggu dulu Ada lagi Wah, ternyata di depan rumahnya Polisi Taiga ada Mio Wah, tadi nggak ada nampak kan kak Iya, tadi nggak ada nampak Ya, ini berwarna kuning, putih Dan juga ada biru-birunya Kalau gitu aku ambil juga deh Nah, kita ambil dulu Yang ini sama yang punya pokeball polisio Tapi, kalau nanti bisa masuk ke dalam pokeballnya polisio Nanti cari jennya jadi punya polisio ya Waduh, jangan deh Semoga yang punya polisi Taiga ini aja deh Tapi, nanti kita kan bisa minta kak Oh, iya juga ya Polisio kan nggak butuh pokemon kan Wah, itu dia Kok bisa ada di depan ni Umat Tadi kan ada di depannya Kuja Himawari Waduh, berarti dia jalan kesini Mungkin karena itu sudah hangus terbakar kak Waduh, waduh gawat Ini kan dekat rumah kita Mio Lihat itu Sebagian sudah terbakar Sudah gosong Wah, polisio gawat nih Waduh, dia sudah mencapai kesini ya Iya, sudah bangunan Sudah dua yang dia bakar Gimana, kalau kita minta tentara bunuh aja Yuta Oh, minta bunuh Jangan, jangan Soalnya pokemon itu kan tidak ada yang jahat Semua pokemon itu baik Cuman, mereka itu memang harus diarahkan sama yang melatihnya Aku kan melatihnya dengan baik Jangan dibunuh polisio Kalau gitu aku letakkan disini nih pokeballnya Ayo, masuk ke dalam pokeball Takutnya nanti kamu malah dibunuh cari jen Ayo cari jen Aduh, sepertinya masih salah nih Mio Polisio gimana dong Kakak satu lagi kak Oh iya, ada satu lagi nih Yang punya polisio Polisio coba lihat sendiri ya Ini dia, pokeball polisio Ayo, masuk Aduh, dia gak mau masuk juga Wah, Yuta Kita bunuh aja Jangan-jangan polisio Berikan aku kesempatan lagi Aku akan mencari pokeball yang lainnya Iya, polisio Kalau gitu aku akan menunggu sebentar lagi Tapi aku tidak bisa menunggu lama ya Iya, iya Tunggu dulu Pokoknya kami akan mencari pokeball yang lainnya Mio, ayo buruan kita cari Mio Iya kak Polisio tunggu dulu ya Jangan diapa-apain dulu polisio Dan hati-hati Jangan sampai polisio malah kena sama apinya Tapi kita mau cari di mana ya Mio Oh iya, kita belum cari di rumah sakit Dokter ya bu Ada nampak pokeball gak Dia sebuah bola yang besar Oh ada-ada di dalam Ada sebuah bola besar Mana-mana Oh iya, ada Mio Wah iya kak Cantik sekali kak Warnanya berwarna pink Iya, bagus sekali ya Baiklah, kita sudah memasukkannya ke dalam kantung Mio Wah, cute sekali ya kak warnanya Kalau nanti tidak bisa masuk ke dalam pokeball itu Pokeballnya buat Mio ya kak Oke Mio Tapi kita coba dulu Apakah cari jatnya bisa masuk ke dalam sini Dokter ya bu Terima kasih ya Kami pergi dulu Ayo kita ngebut Itu dia Ah, iumannya Kosong Kita kelamaan kak Waduh polisio Kalian lama sekali Dan juga Aku sudah memanggil tentara untuk menembak dia Waduh, waduh, waduh Jangan, jangan Tapi tentaranya juga masih jauh sih Oh jangan sampai deh Tapi iumannya kasihan sekali Gosong Gimana kita mau beli cemilan Mio Kak Mami gimana Kak Mami sudah pergi Dia sudah aku suruh kabur Oke, baiklah kalau gitu Aku akan meletakkan yang warna pink ini Semoga dia bisa masuk ke dalam pokeball ini Ayo masuk dong Sepertinya juga tidak masuk Mio Iya kak, soalnya itu kan cute sekali Pokeballnya sepertinya punya perempuan kak Mana mungkin naga yang galak itu bisa masuk ke tempat pokeball yang warna pink Oh iya juga ya Mio Sepertinya ini memang bukan miliknya Oh kalau gitu kita harus cari lagi nih Polisio, belum ditembak kan? Belum Tentaranya masih belum datang Ayo buruan kita pergi sekarang Mio Tapi kita mau cari dimana ya kak? Dimana aja deh Dimana lagi ya belum kita cari Tapi sepertinya di dekat sekolah sini belum deh Mio Waduh di sekolah gak ada Gimana dong? Oh ada ada itu dia, itu dia Wah iya kak Ternyata ada di bengkel ya Wah untung aja kita lewat sini ya Kita menemukan satu nih Gimana Mio? Kita langsung Coba dulu deh Mio Atau mau cari satu lagi? Langsung aja deh kak Oke baiklah kalau gitu Aku ambil dulu Wah yang ini warnanya Warna biru Biru donker Mio Aku juga suka biru donker Kamu lihat ada garis merahnya Mirip dengan naga kan? Sepertinya itu memang punya naga itu deh Punya si cari hijat Ayo kita bawa Aku yakin Kali ini pasti punya cari hijat Mio Kita sudah menemukan berapa ya Mio? Sepertinya ini yang ke delapan deh kak Oh sudah delapan Banyak juga ya Oke baiklah kalau gitu Ini pasti yang Mimi Mio Itu Cari hijatnya sudah sampai ke sini Itu Itu kak rumah kita kan? Waduh kakak Dia menyerang rumah kita kak Iya Dia membakar rumah kita Oh Hentikan Hentikan cari hijat Apa yang kamu lakukan? Itu kak rumahku Dia sudah sampai ke rumah kita Mio Ya ampun Iya kak Soalnya yumat tadi kak sudah gosong Cari hijat Jangan Jangan Itu rumahku Kalau misalnya kamu membakar rumahku Terus gimana dong Aku gak ada rumah lagi Ayo masuk Ayo masuk Masuk ke dalam pokeball ini Semoga kamu bisa masuk ke dalam pokeball ini Wah Mio Sepertinya ini salah lagi Mio Pokeball ini bukan punya dia Waduh gimana dong Eh kakak utah Cari hijatnya Nakal Iya Dia nakal Dia malah membakar atap rumahku Gawat ini Takutnya nanti rumah kita malah gosong Mio Jadinya kita tidak ada tempat tinggal lagi kak Cari hijat Hentikan cari hijat Kamu jangan membakar disini Maka tempat lain aja Kamu bakarnya kemana ya Ke taman itu aja deh Jangan kesini Di rumahku Cari hijat Hati-hati kak Nanti malah kena apinya Wah Mio sepertinya tidak dengar Aku akan lewat di belakang sini deh Di sayamnya Cari hijat dengarkan aku Aku akan teriak di kupingmu Cari hijat Waduh sepertinya karena bukan aku pelatihnya Dia tidak mau mendengarku Mio Dia tetap menyemprot api ke rumah kita Kita tidak bisa tinggal dia Mio Kita harus buru-buru Kita pokoknya harus menemukan Pokemon yang benar Mio Waduh kakak Rumah kita kak Iya Rumah kita dalam bahaya Bahaya besar Tapi dimana lagi ya Kita mau cari Celin kamu ikut gak Celin Celin tunggu cari hijat aja kakak Uta Nanti kalau dia bandel Celin pukul pantat Ya ampun Si Celin malah pukul pantat Mio Wah dimana lagi ya Sebelah sini yang kita belum lewatin sama sekali Tapi mana mungkin ada disini kan Mio Eh tunggu dulu Sepertinya aku melihat sesuatu di tepi pantai sana Apa itu ya Itu sepertinya payung deh kak Bukan Mio Dia ditulit tuh Warnanya merah Kalau payung kan warnanya biru Ayo deh kita meluncur Wah Itu pokeball Wah iya kak Kita ketemu pokeball kak Tapi kali ini pokeballnya Warna merah dan putih Mio Ini kan pokeball yang paling sering kita lihat kan kak Iya Ini yang pertama kali aku lihat Wah Ternyata ada disini Jangan-jangan Ini yang asli Wah iya kak Mungkin Ini punya si cari jet itu kak Iya Ini punya pokemon cari jet Kalau gitu Mio yang bawa kak Oh kenapa kamu yang bawa Mio Iya kak Soalnya Mio suka yang warna ini Ayo Mio aja yang bawa mobilnya Wah kalau gitu aku bisa santai disini Tapi kan sekarang bukannya saatnya kita bersantai kak Oh iya rumah kita Waduh waduh rumah kita terbakar Mio cepat buruan Mio cepat buruan Wah kakak Masih aman kak Untung masih depannya aja Tapi Mio semoga ini bener-bener yang asli Kalau tidak bisa habis semua rumah kita tuh Wah kakak bagian depannya udah lumayan hangus loh kak Ayo-ayo Mio cepat buruan Letakkan disana Itu si Celin kak Dia masih tungguin disana Iya Celin Celin kami datang Celin Eh kakak Uta udah bawa pokeballnya Udah Celin lihat Kali ini kak Mio yang bawa Kalau gitu coba kamu yang lemparkan pokeballnya Mio Mio lemparkan disini ya kak Ayo Mio buruan Soalnya rumah kita sudah banyak asapnya Cepat Mio cepat Iya kak Nah sudah kak Tapi kenapa pokemonnya belum masuk kak Waduh Apa kita gagal lagi Mio Pokemon Ayo cepat masuk ke pokeballnya Ayo dong cari Jart Waduh waduh Gimana dong ini Aku pikir ini sudah benar Tapi ternyata masih salah ya Cari Jart Ayo buruan Masuk ke pokeballnya Jangan menyemburkan api terus ke rumahku Nanti rumahku jadi gosong Ayo cepat Buruan masuk pokeball Hah Mio lihat Dia sudah masuk ke dalam pokeballnya Wah iya kak Kali ini kita berhasil Yeay kita berhasil Berarti Aku jadi pemilik cari Jart ini kan Kita berdua jadi pemilik cari Jart Mio Yeay Aku senang sekali Wah Akhirnya kita berhasil Mio Cari Jart itu kan pokemon yang hebat Tapi gimana dengan rumah kita ya Rumah kita masih terbakar Api-apinya masih ada nih Kalau gitu Ayo ayo buruan Buruan Kita ambil air dulu Ambil ember Atom Atom Cepat Bantuin ambil ember Nah kita sudah ambil ember yang berisi air Tapi si Atom sama Atom mana Ya ampun Mereka cari airnya kemana sih Yaudah kita siram duluan deh Mio Ayo kita siram Aduh banyak sekali asapnya Ah ada si Atom sama Atom Yuta cepat siram Cepat siram Tetapi kalian siramnya kok pakai Air pipis Ya ampun Mio lihat Si Atom sama si Atom malah kencing disini Tidak Yuta Kami bantu siram Bantu siram Wah tapi kenapa siramnya pakai air pipis Iya nih Waduh gimana dong Nanti kalau bau gimana Yang penting padam Yang penting padam Yang penting padam Ayo Yuta Bantu kami Oh iya Mio Mio Ayo buruan Api sebelah sini masih banyak Sepertinya air yang kita bawa tidak cukup Kita harus bolak balik ambil air nih Mio Ayo deh kalau gitu kita siram Tapi si Atom sama Atom kenapa airnya banyak sekali ya Nggak habis-habis Wah Akhirnya Sudah padam Tinggal sedikit lagi Oh Atom Atom Kenapa pipismu masih banyak Iya Yuta Kami tahan pipis sudah 3 hari Jadi banyak Jadi banyak Ya ampun Yang penting padam Udah-udah cukup-cukup Hentikan Tidak perlu kalian siram lagi Nanti malah jadi bau Oh bau sekali nih Bau pesing Rumahku jadi bau pesing Gara-gara Atom sama Atom Halo teman-teman semuanya Sampai disini dulu video horror Sampai jumpa di video selanjutnya ya Ingat subscribe Like dan share ya Atom Atom Sudah-sudah stop 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 Jangan pipis lagi Atapku Ya ampun Semoga Atomku tidak bocor Nanti pipisnya mau masuk ke rumah Stop stop hentikan Hahaha